selamat menikmati seperti biasa sedulur suwera jamu jamu godong duku suwera ketemu apa kabarmu saudaraku semoga selalu dalam keadaan sehat strong dan baik-baik saja ya semuanya selamat berbahagia wahai semua saudaraku pecinta bom tai kelapa salam kenal salam persaudaraan dariku putra bangsa pecinta bom tai kelapa selamat menikmati untuk kali ini saya ingin kasih tau kepada sedulur tentang bonsai kelapa terkecil di dunia ya kita proses aja bikin seperti bonsai kelapa ya ini perakarannya sudah lumayan panjang lah ya agak hidup disini saya ingin berbagi tau kepada sedulur bagaimana cara proses pengerdilannya kita belajar bersama dan kita lihat bareng-bareng sedulur ya proses pengerdilannya bonsai kelapa termini di dunia kita lihat yang ini dulu ya lor ya kita otak atik ya seperti bagaimana prosesnya kita mengkerdilkan bonsai kelapa yang lainnya kita sayat ya Bismillahirrahmanirrahim umat nampak mewah bonsai kelapa tamat semakin indah bonsai kelapa dengan bonsai kelapa semua jadi istimewa dengan bonsai kelapa semua jadi istimewa kita pelan-pelan saja sedulur ya sentuh dengan kasih sayang itu kuncinya kunci dalam penyayatan dan kasih sayang tidak perlu tergesa-gesa ya selamat menikmati karena ini benar-benar mini ya jadi batangnya pohonnya ini memang juga benar-benar kecil ya maka kita mesti benar-benar berhati-hati ya pelan-pelan sekali ya ini baru satu daun ini yang ini belum tumbuh lagi daunnya jadi kita biarkan aja dulu ya kita lanjut ke yang ini kita lanjut ke yang ini kita lanjut ke yang ini istimewa dengan bonsai kelapa semua jadi istimewa selamat berbahagia wahai semua saudaraku pecinta bonsai kelapa salam kenal salam persaudaraan dari ku putra bangsa pecinta bonsai kelapa kita sehat seperti ini aja dulu ya yang ini ya lanjut yang ini loh bermacam-macam naikah bonsai kelapa dari yang tanempa hingga nampah batoknya disini serabutnya beda lor sama sama pohon kelapa ya ini kalau pohon kelapa begitu kita tarik ini gak ada pembalutnya seperti ini disini masih ada lor masih ada seperti ini pembalutnya seperti ini jadi beda ya selamat berbahagia selamat berbahagia selamat berbahagia bonsai kelapa rumah nampah mewah bonsai kelapa tamat semakin indah bonsai kelapa dengan bonsai kelapa semua jadi istimewa dengan bonsai kelapa semua jadi istimewa oke sedulur untuk yang ini yang ini karena ini daunnya tinggal satu ini maka kita proses pengadilannya kita masih sisakan ini dan yang ini kita kasih jadi seperti ini ini sehat mawar juga ya kita sama seperti ini kita bikin sehat mawar dulu oh ya yang putih-putih ini adalah tisu ya sedulur ya kita kasih tisu agar air tetap menyerap ke atas begini ya semoga kalian nanti bisa jadi bonsai yang termini ya termini ya bonsai kelapa terkecil di dunia seperti itu sedulur ya kita yang penting kita adalah usaha dan kita berusaha untuk berkreasi apapun itu jenisnya baik bonsai kelapa atau bonsai apa yang penting kita berusaha untuk berkreasi untuk kali ini video saya cukupkan sampai disini dulu terima kasih kepada semua pendukung yang telah mendukung channel saya saya bersiapkan jakollahu khairan semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan pula wabilahi taufiq walidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati